Intro Selamat pagi anak-anak, bersumpah kembali dan kali ini kita akan melakukan 2 praktik yang tentang pedasintesis. Yang pertama adalah kerja bandingan haus dan yang kedua adalah kerja bandingan haus. Mari kita simak bersama, selamat belajar dengan hati yang senang. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah 1. Ember besar 2. Gelas beker 3. Corong gelas 4. Tabung reaksi 5. Benang 6. Kawat pengait 7. Air yang dibutuhkan 7. Tumbuhan air yaitu hidrila atau bala Percobaan ingan haus kali ini akan dilakukan oleh temanmu, Jasmine dan Timothy. Siapkan 2 buah gelas beker dan beri label A dan B. Kemudian ikat 3 batang hidrila yang masih segar dengan benang supaya tidak memisah waktu berada di dalam air. Lalu letakkan dalam corong kaca dengan ujung tanaman menghadap ke bawah. Lalu masukkan corong yang berisi hidrila tersebut ke dalam gelas beker dan lakukan penyusunan di bawah permukaan. Permukaan air Ambil tabung reaksi dan isi penuh dengan air dan kemudian letakkan tertelungkup di atas corong kaca dan lakukan ini di bawah permukaan air. Letakkan perangkat percobaan A di tempat yang terkena cahaya matahari langsung dan amati banyaknya gelembung yang dihasilkan dalam tabung reaksi. Untuk perangkat percobaan B letakkan di tempat yang gelap yang tidak ada cahaya matahari. Lalu amati banyaknya gelembung yang dihasilkan dalam tabung reaksi. Catat hasil pengamatanmu di dalam tabel pengamatan. Pada perangkat A yang diletakkan pada tempat terbuka dan terkena sinar matahari langsung akan menghasilkan gelembung-gelembung gas pada tabung reaksi. Ini membutuhkan bahwa terjadi proses fotosintesis yang menghasilkan oksigen. Pada perangkat foto bahan B yang diletakkan di tempat gelap tidak menghasilkan gelembung gas. Karena tidak ada sinar matahari, maka tidak terjadi proses fotosintesis. Jadi, percobaan Ingenhaus membuktikan bahwa pada proses fotosintesis dihasilkan oksigen. Mari kita lanjut pada percobaan yang kedua, yaitu percobaan Saks. Terima kasih telah menonton!